Alamat di dalam suratul mustaqim undi alamati Allah. Bahasa Nabi Muhammad disebutkan Sidratul Muntahemus. Ini bahasa Nabi Musa. At-tua, diluadilmukot dasitua. Bahasa jenengan kalikuloh, ndek-ndekan. Mako musyaha, musyahada. Bahasa niwong jawa alam, kelanggengan. Jenengan gak usah. Atau benteng cewek, royoan beneran dewi. Sing bener musyahada. Sing bener atuwa. Sing bener Sidratul Muntahemus. Gak usah ngunuh. Wong nek wis itu akan gak gegeran. Sing gegeran itu saat proses perjalanan ini. Oh ini gak dalan ke ini. Gak bener. Lewat kono itu dalannya juglang-juglong. Lewat kono sempit. Gini pokok, cembar. Gak usah gegeran perkorodalan pak ya. Gak usah gegeran perkorodendero. En um kamadiyah si asuni. Gak usah gegeran. Kita gak isok gegeran. Nek wis itu kok nanggone akad. Nek selama onok nanggone. Perjalanan. Elah si onok banding-bandingan rek. Sumpah si banding-bandingan. Oh ini gak jauh baru, gak jelas. Ini gak jauh baru, gak plek. Oh jok ngunu. Tapi nguni ke wis lumrah. Sebabis si onok pelajaran. Anda nanti tidak akan membedakan antara satu dengan yang lain. Dalam arti semua sama. Manakala sudah sampai pada muara. Sudah sampai pada keah. Banyu sak durungi tutuk segoro. Hik kali jenengi macem-macem. Onok kali berantas. Onok kali. Ciliwung. Onok kali emas. Macem-macem. Sing liwat kali emas. Enak kayak ini. Sing berantas. Enak kayak ini ombo. Wiss. Masya Allah. Itu memang sifat basariah kita ya. Sebagai menungso itu. Kadang-kadang mengvilgurkan orang yang eksklusif. Sehingga mengatakan yang lain. Di bawahnya. Ojo ngunu. Rasulullah langsung ditegur Allah. Ya. Diperingatkan Allah. Kul katakan Muhammad. Inna ma'ana basaru mislukum. Al-Kahfi. Muhammad katakan. Gih Gusti. Kul mengatakan ya apa. Inna ma'ana. Jadi Rasulullah dawuh. Sesungguhnya saya. Iku basaron. Menungso mislukum. Podam bak wakmurek. Aku podam bak wakmurek. Gak usah. Wau mujo muji. Nyembah menyang aku. Mujo muji lah. Nyembah. Nanggoni. Opo sing tak sem. Onok kuhunu. Jadi Rasulullah muntun gila dengan kehormatan. Gak oleh. Tapi dikembalikan maneh. Selama kita masih mengenal di dalam hukum syariat saja. Mohon maaf. Pengalaman saya. Pengalaman jenengan. Mesti onok pujaan selain Allah. Allah. Dan itu tidak kita sadari. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana hukum mereka-mereka kagus. Kalau kita melihat kacamata syariat ya. Tidak ada masalah. Karena dalam kacamata syariat ada dasar taklim. Muta'al. 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 Jangankan guru-guru kita harus kita hormati. Ahlinya, anak, istrinya harus kita hormati. Cuma kita jangan sampai mengkultuskan di hati. Hati hanya untuk Allah. Dan ini adalah kritikan yang membangun. Supaya kita sendiri sebelum meninggal sudah sampai. Jadi musyahadah, sidratul muntaha mustawa, terus turisina atuwa, lembah tua namanya. Alam kelanggengan, monggo. Bahasa ini orang Buddha mungkin, nirwana. Nir? Nirwana. Bahasa syariatnya orang Islam, syurga. Terus, menjeweng masalah jeneng. Niku, alamat. Terus cirinya yang memiliki nama Allah. Pertama wujud. Wujud jadi sifat wajibnya Allah. Wajib Allah itu wujud. Lah, kebalikan lawan kata wujud, sifat muhali wujud, Wujud adalah Adam. Wujud. Iku Allah. Lawani Adam. Iku makhluk. Wajib makhluk Adam. Tidak, tidak ada. Wajib Allah wujud. Kita tidak akan pernah bisa ngetrapno wujud. Wujud Allah. Manakala, kita belum masuk di dalam ajaran dinulhak. Sebab ajaran dinulhak ini nahal. Wujud ini bangku, wujud. Kok bisa gak wujud jadi ku peyai. Akhirnya diterangkanlah, dikupas, diurai, dibedah. Dalam hukum hakikat tentang wujud. Banyak sifat-sifat untuk sifat wajibi mohali jaisi. Nah, ini kukiri-kiri ini. Ibaratnya saya mau ke rumah Bapak Abdullah. Sebelum saya berangkat yang disebut uzlah. Takhali nuju tajali. Itu saya harus memegang tiga hal tadi. Alamati Pak Abdul. Dalam nuju Pak Abdul. Ciri-cirinya Pak. Pak Abdul. Iki kulab betul. Minimalah fotonil lah Pak. Tapi fotonil Allah itu ya apa? Ya iki lo fotonil Allah iki. Lewat sifat wajib ikawis ketok fotonil ya. Berangkatlah kulo. Menyesuaikan dengan petunjuk-petunjuk tiga tadi. Oh dalannya second matter. Harus belok ngiri. Ya ngiri. Sesuai petunjuk iki mau. Ketika saat sampai di rumah. Rumahnya Pak Abdul. Yang keluar itu adalah Bu Abdul. Enggak kira sampeniku. Pak Abdul itu jalar kok. Langsung aja. Tapi yang keluar itu putrani. Sing putrani itu mirip Pak Abdul. Lah disinilah sampeniku ada kemamanan. Apalagi sebelum sampai ke rumah. Sampeniku zuhur. Eh sholat. Nanggoni alun-alun. Sampen pinggirnya Pak Abdul. Tapi belum ada kalimat. Aku Pak Abdul. Belum. Kiro-kiro sampen sakit nyono. Niki Pak Abdul. Mungkin sakit. Makanya umat manusia tidak bisa mengatakan. Iki Allah. Padahal ya. Min khablil warid. Allah lebih dekat dari urat. Lengun. Jari negusi Allah. Gak onok. Gak ketok. Matani pi. Mata ini awak dewi loh. Meribah di hati kita loh. Karena buta. Akhirnya. Oh raih. Oh sing ketok. Dui. Sing ketok anak. Sing ketok buju. Sing ketok. Wih semacam-macam. Sing nyatainu. Akhirnya. Sing wujud ya kuih. Pak Abdul. Sholat pinggir gumang. Buatnya semerat. Kulau niki Pak Abdul. Lah kok gerakannya Pak Abdul. Modelnya kayak maling ya. Kok jangan-jangan sandalku kok. Wih. Prosong ke macam-macam Pak. Bosoh Pak Abdul. Wonton kriya. Kulo sampen ke panggi. Pak Abdul. Kulo nangklet. Madasi sintena. Pak Abdul. Jangan-jangan tak. Yon sewo. Miturut aturan. Pak Abdul gak oleh bujui. Betul nangsal. Yo. Yo aku iki Pak Abdul. Ketika saat itu. Bahasanya. Inani anallah. Nekwis onok kunu. Iso asamen ngomong. Iki bujuni Abdul. Buatnya saget. Uto anak. Buatnya saget Pak. Terus akhiri. Ngomongin belakrak. Kuiri ini harapin nyapa. Kalo ini di otos sabah. Dikin ngawulon jenengan. Oh iya iya. Bagian kalo nopo. Nimpali teledongi jaran. Hati bantau winoiku ngeramut. Ngeramut jaran. Nek tujuannya ngabdi. Nek tujuannya ngabdi. Nek tujuannya ngabdi. Gak kira arah-bara bayar. Sejenek berangkatiku memang mereman. Mesti awal iku wis onok kesepakatan. Piro sedinoni aku nyambut gai. Mereman lho Pak ya. Yang ngabdi. Illa liyak butun. Hanya ngabdi. Berarti pasrah. Apa jari Pak Abdul? Nggak ada hati gula. Terus diperosong kok. Yang aneh-aneh buatan kira. Ya gak arep-arep. Binti Pak Mantuni. Nggak. Wih gak macem-macem pokok. Ini jalan. Apa yang diperintahkan Pak? Abdul. Jangkep saat bulan setahun. Rung tahun. Bahkan puluhan tahun. Pun. Mantuk Pak Abdul. Oh ya. Menemben Pak. Ketemu di pasar ya Pak Abdul. Kira-kira ragu hati nenek ikut itu Pak Abdul. Ojak mana ketok wajah kerungu suara nih. Tok. Pak Abdul gak ketok. Wih isok nyono. Iku Pak Abdul. Pak Abdul. Mangkani. Jendingan kali gulo. Nek wis ati nang Allah. Kerungu suara nih manuk. Suara nih entut. Gak mungkin iku suara nih manuk. Suara nih entut. Tapi iku kalamu. Wih. Arti ini wis. Gak onok yakin iman iki selain Allah. Betul ninten wis. Iku nek wis. Ning musyahadah. Justru. Hati kalau sudah terkondisi tengmriki. Lahaufun alihim. Walahum yak. Yak zanun. Karena apa? Karena dia masuk dalam golongan. Inna awliya illah. Kekasihnya. Kekasihnya. Allah. Kekasih. Jenennya kekasih. Keteng luwe gak mungkin dicarno. Kekasih loh pak nge. Gak leren. Keteng luwe ngomong. Kekasih. Apa diwek no. Kadus bapak ini ngembu iya. Belonjopiro hai. Dikak no. Gak disingit-singit no. Ngegoni. Selempitan ni kublo. Buatan. Dio ene na. Sebab. Kadung cintani. Nge. Selamat menikmati. Terima kasih.